Komisi Pemberitasan Korupsi menggeledah PT Kantor Nindya Karya yang bergerak di bidang kontraktor di Jalan MT Haryono, Kavling 22, Jakarta Timur. Yang penggeledahan ini terkait korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar di Pelabuhan Sabang, Nanggeru, Aceh, Tarusala. Selama 11 jam lebih, KPK melakukan penggeledahan di kantor kontraktor PT Nindya Karya. KPK keluar dari kantor PT Nindya Karya dengan membawa 6 kardus berisi dokumen yang diduga barang bukti berkas korupsi. Sementara penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari barang bukti tambahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Sabang, Nanggeru, Aceh, Tarusala. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur PT Nindya Karya, Cabang Sumatera Utara, dan Nanggeru, Aceh, Tarusala, Heru Sulaksono sebagai tersangka. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 249 miliar. Terima kasih telah menonton!